Benang-benang makan waluh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Riamizar Muhibuddin dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Riamizar dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin Jadi disini saya punya tugas DOH yang mana itu saya harus menjelaskan tentang keefektifan dari JKNKIS ini kepada teman-teman sekalian Apakah teman-teman sekalian telah mengetahui apa itu JKNKIS? Belum Jadi begini teman-teman Indonesia telah mempengai tujuan yang mana tujuannya itu telah tertuang dalam SDGs 2030 atau Sustainable Development Goals tahun 2030 Poin ketiga, yang mana isinya adalah memastikan bahwa semua itu orang hidup sehat Dan mewujudkan kesejahterahan untuk semua manusia, untuk segala usia Yang mana pemerintah itu dalam salah satu caranya untuk mewujudkan Indonesia sehat Dia itu membuat sebuah program, programnya itu bernama JKN Jaminan Kesehatan Nasional Jadi JKN itu kan merupakan bagian dari SJSN atau Sistem Jaminan Sosial Nasional Yang diatur, kalau undang-undangnya kan saya kurang hafal jadi saya jelaskan aja Jadi undang-undangnya itu undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN Jadi sebenarnya tujuan dari penciptaan JKN ini adalah Jadi setujuannya itu adalah Indonesia ini, masyarakat Indonesia butuh asuransi negeri Jadi kita tidak bisa hanya berpatok pada asuransi swasta yang kita biasa tahu kan mahal Jadi di sini kita membuat, jadi Indonesia ini membuat Jakarta Jaminan Kesehatan Nasional yang lebih murah daripada asuransi-asuransi swasta yang lainnya Jadi JKN juga ini sebenarnya telah mempunyai dasar hukum Ada tiga dasar hukum kawan, jadi saya sebutkan aja BP nomor 101 tahun 2012 tentang peraturan bantuan yuran Dan yang kedua itu peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan Dan juga adanya roadmap atau peta jalan dari JKN tersebut Dan sejak 1 Januari 2014 JKN ini telah dioperasikan oleh BPJS Semua teman tahu kan BPJS sekarang Jadi dia itu dioperasikan atau pelaksanaannya itu diatur oleh BPJS Yang mana BPJS membuat sebuah kartu yang namanya Kartu Indonesia Sehat Yang dimana prinsip dari JKN KIS ini atau JKN Kartu Indonesia Sehat ini adalah Sebenarnya untuk memberikan jaminan kesehatan yang layak untuk seluruh masyarakat Indonesia Namun banyak sebenarnya yang bertanya apakah memang JKN ini atau JKN KIS ini memberikan dampak yang baik atau tidak Sebenarnya khususnya untuk masyarakat yang ekonominya itu menengah ke bawah Kan kalau menengah ke atas itu kan pasti aman-aman saja yang membayar durannya dan lain-lain sebagainya Dan juga sebenarnya dipertanyakan apakah memang dampaknya ini memang ada positifnya untuk masyarakat Indonesia Sebenarnya dia mempunyai dampak positif kawan Jadi JKN KIS ini dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia Pada prinsipnya JKN KIS ini adalah sebenarnya untuk memberikan kesehatan yang layak untuk seluruh masyarakat Indonesia Namun setelah dikelola oleh BPJS selama kurang lebih 4 tahun Pasti kita bertanya-tanya apakah memang ada dampak untuk masyarakat Indonesia Apakah memang dia memberikan dampak positif untuk masyarakat Indonesia Dan juga lebih dahulu lagi JKN KIS ini sebenarnya diharapkan Mampu untuk memberikan keringanan beban finansial untuk sektor kesehatan Dan juga peningkatan akses-akses kesehatan ke segala penjuru Indonesia Dan juga peningkatan kualitas dari sumber daya manusianya tersebut Jadi JKN KIS ini secara statistik sebenarnya dapat menurunkan angka kemiskinan Kalau menurut dari studi dari Hamid et al Dia membuat sua grafik pada tahun 2015 dan 2016 JKN KIS ini telah menyelamatkan 984 ribu hingga 1,18 juta jiwa dari kemiskinan Dan pada tahun 2015 990 ribu hingga 1,16 juta pada tahun 2016 Namun ini sebenarnya juga dipertanyakan oleh anggota DPR Yang namanya itu DPR RI Oki Askowati Yang dilansir dari Obsession News Dia bertanya Dia sebenarnya mengutakan sebuah pendapat Bahwa JKN KIS ini dapat membuat sebuah kecemburuan sosial Mengapa? Karena dia itu mengambil jatah-jatah dari BPJS Dan dia juga mengatakan bahwa BPJKN KIS ini dia tidak tepat sasaran atau salah sasaran Pengguna dari kartu JKN KIS juga meningkat dari tahun ke tahun Kenapa bisa meningkat? Karena pertama, informasi pada saat ini dapat mudah menyebar Bisa melalui sosmed, bisa melalui internet, website, dan lain-lain sebagainya Dan juga JKN KIS ini mempunyai sebuah inovasi atau terobosan Yang melandasi dari industri revolusi 4.0 Yaitu dia membuat sebuah aplikasi mobile JKN Yang mana orang-orang dapat dengan mudah mengunduhnya atau mendownloadnya Di aplikasi atau di appstore-appstore HP-nya masing-masing Dan juga customer service dari JKN KIS ini sudah lebih digitalisasi lah Jadi dia ini lebih mudah diakses Jadi bisa selain melalui telpon, juga bisa melalui website-nya Jadi kita bisa memberikan kritiknya secara langsung melalui website-nya Atau juga langsung menelpon langsung dari customer service-nya tersebut Dampak dari kartu JKN KIS ini juga memberikan dampak pada ekonomi dari masyarakat tersebut Contohnya, dampak dari ekonomi masyarakat itu dapat meningkat Jadi angka kemiskinan di Indonesia itu dapat menurun karena adanya kartu JKN dan KIS ini tersebut Tip dari JKN KIS ini adalah sebuah program yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat Untuk lebih meningkatkan kesehatannya dengan melalui dari asuransi-asuransi kesehatan Jadi kita tidak perlu menggunakan asuransi-asuransi kesehatan yang swasta Kita mempunyai, milik kita sendiri, kita mempunyai asuransi-asuransi yang lebih terima kasih Jadi teman-teman, sebenarnya saya ingin kita mendapatkan Apa sih yang bisa kita evaluasi dari JKN KIS ini? Mungkin dari saya, banyak yang saya dengar dari hal yang ramai bahwa dari sistem atau penyelenggaranya ini banyak yang kurang sesuai lah masih Jadi menurut saya harus dievaluasi dari sistem atau dari rangkaian penyelenggaraannya dari JKN KIS ini sendiri Jadi kita perlu monitor dan evaluasi lain kembali ya Kalau dari saya, JKN KIS ini terasa hiuran perbulan terlumahannya Jadi saya hidup, saya tidak ikuti Oh, pasti terlumahannya Terlumah, juga perlu diturunkan tadi Ya, bisa Jadi kesimpulannya, JKN KIS ini sebenarnya ada dampak positifnya juga Karena dia akan memberikan konstribusi dalam penurunan dari biaya kesehatan Dan juga dari penurunan angka kemiskinan yang ada di Indonesia Namun ada yang harus kita evaluasi lagi Yang tadi dua yang dari evaluasi dari anggota DPR itu Yang mana sasaran dari apa sih yang kita mau sasar Kita harus evaluasi kembali Dan juga mungkin biaya-biayanya harus di evaluasi kembali Dan dalam rangka menyiapkan kemutu-mutu tadi itu Sebenarnya diperlukan ada empat Yang pertama itu Yang diperlukan itu adalah penilaian teknologi kesehatan Jadi kita harus melibatkan teknologi Atau kita harus melakukan digitalisasi pada kesehatan tersebut Yang kedua Yaitu harus ada pertimbangan klinis dan manfaatnya Yang ketiga itu harus ada perhitungan standar tarif Yang keempat harus ada monitoring dan evaluasi dari penyelenggaraannya Karena banyak Sebenarnya kan kita lihat di berita-berita itu Orang-orang mengeluh Karena pelayanan kesehatan mulai menurun Terima kasih telah menonton!